Wow, es krim. Aku suka. Aku lihat kalian menyukainya. Ya, kami ingin mulai sekarang. Pegang ini. Lambat. Sayang sekali. Aku dapat cepat. Sedang. Kita bisa mulai. Aku duluan. Semoga sukses, Monica. Mungkin kamu bisa lebih cepat? Oh, tidak. Ini tidak akan pernah berakhir. Berikan sendoknya padaku. Ini macet. Berikan. Yeay, berhasil. Wow, ini es krim yang besar. Ini enak. Tapi dingin. Zek, kamu terlihat pucat. Tidak, Susie. Aku baik-baik saja. Sepertinya itu adalah kesalahan. Aku tahu cara menghangatkan, Zek. Aku punya pemanas. Itu berbahaya, Monica. Kamu hampir membakar semuanya. Aku punya ide yang lebih baik. Pengering rambut? Bukan ide yang buruk, Susie. Makasih, kamu menyelamatkanku. Sudah cukup es krim untuk hari ini. Aku juga tidak butuh ini. Sekarang giliranku. Aku akan membuat kerucut. Keren. Kita akan lihat bagaimana ini terjadi. Terlihat cantik. Tambahkan beberapa sendok lagi. Wow, sebuah mahakar ya. Masih ada es krim yang tersisa. Aku harus pakai semuanya. Ini dia. Es krim konter besar di dunia. Aku punya kerja yang bagus. Saatnya nyobain rasanya. Aku ingin menjelat sendok ini. Dan yang ini. Dan yang ini juga. Oh, tidak. Itu runtuh. Sayang sekali, Susie. Monica, hanya kamu yang belum. Ini bukan es krim. Aku tahu. Itu meleleh dan sekarang jadi mince. Hati-hati, Monica. Oh, Tuhan. Itu enak banget. Wow, Nutella. Kita beruntung. Jangan buru-buru, Zek. Lihat kartunya. Ya, aku lambat lagi. Aku dapat sedang. Cepat. Keren. Kenapa menunggu? Aku siap untuk mulai. Selamat tinggal, Tutup. Masih ada kertasnya. Aku akan membuka ini dalam dua hitungan. Itu kehilatan lezat. Coklatnya. Dua jari lebih baik dari satu. Banyak banget coklat. Coklat. Sempurna. Ini enak banget. Sekarang pakai tiga jari. Ini adalah bom coklat. Eww, itu terlihat menjijikkan. Eww. Siapa peduli. Setidaknya itu enak. Aku hampir lupa. Aku punya barang bekas di sini. Aku bisa gunakan yang ini. Berhenti. Itu menjijikan. Aku masih punya sedikit. Aku harap kamu cepat selesai. Oh, terlihat seperti sebetul pasta. Untung aku masih punya coklat di jariku. Semuruan, Zek. Akhirnya aku bisa mulai. Lihat dan pelajari cara makan yang benar. Sendoknya mana? Tapi aku tidak butuh itu. Keren. Aku mau juga. Dan aku. Di mana coklatnya? Kamu harus berusaha lebih baik, Susie. Apa yang terjadi? Aku tahu. Ini kelakuan Zek. Aku akan membalasnya. Kepalaku. Itu yang kamu dapat. Ini milikku. Sekarang kamu, Monica. Oh ya. Aku hampir lupa. Aku akan mulai dengan lambat. Aku tidak perlu buru-buru. Aku akan mempercepat prosesnya. Cepat banget. Makasih, Zek. Aku bisa gila. Aku tidak bisa melihat ini dengan tenang. Kemarilah. Makasih, Zek. Ini cantik banget. Ayolah, makan lebih cepat. Ini beneran enak. Ya, aku mulai dengan ini. Ayo mulai. Aku tidak bisa menahan diri. Rasa yang luar biasa. Hai, Monica. Apa kabar? Lagi makan coklat? Aku masih punya stoklas. Tidak ada yang berubah selama bertahan tahun. Sebutal penuh skittles. Ini seperti mimpi. Awesome. Panas banget di sini. Ayo, harus cepat. Ini kartuku. Dan aku dapat lambat. Oh, tidak. Cepat. Bagus. Sedang. Lumayan. Oke. Ayo mulai. Aku bisa duluan. Sekarang aku akan memilih permen. Ini pasti lama. Sek, bisakah kamu lebih cepat? Tentu saja, Susie. Aku sudah memegang permen pertama. Aku tidak tahan. Aku juga mau skittles. Wow, Monica. Kamu makan permen itu dengan cepat. Susie, ayo bergabung. Dengan senang hati. Aku mulai. Pertama, aku akan memisahkan berdasarkan warna. Cantik banget. Tahu, Zack. Terserah. Aku tidak perlu buru-buru. Aku akan mulai dengan yang kuning. Wow. Sekarang lidahku kuning. Lucu banget. Selanjutnya permen hijau. Dan lidahku jadi hijau. Sekarang permen jeruk. Tinggal merah dan ungu. Aku melakukannya. Keren banget. Aku senang untukmu. Aku siap untuk lanjut. Hei, di mana permennya? Baik, coba lagi. Yang kedua juga meleset. Monica, biarkan aku membantumu. Makasih, Susie. Beneran deh. Buka mulutmu. Ups, meleset. Sekali lagi. Kemarilah permenku. Susie, kamu meleset terus. Aku mulai dengan ini. Lakukan semuanya sekaligus. Bagaimana? Makasih. Itu berhasil. Zack, bagaimana denganmu? Ayo mulai. Enak. Lebih baik. Cepetan. Ayo mulai, Susie. Itu ide yang bagus. Hei, apa yang kalian lakukan? Itu permenku. Susie, cepetan. Saatnya untuk mengakhiri ini. Baiklah, kita sudah makan banyak. Kalian ingin menipuku? Itu tidak akan berhasil. Tidak. Ini semua salahmu. Maaf, kami tidak bisa menahan diri. Dasar jahil. Kita harus menangkatkan kecepatan. Aku akan tunjukkan kepadamu apa itu kecepatan super. Permen ini terlihat luar biasa. Luangkan waktumu. Ayo gabungkan ini. Hah? Wow. Wow. Itu berhasil. Aku mau duluan. Enak banget. Ayo, waktunya bersenang-senang. Aku tidak menyerah. Ah, itu menyakitkan. Tapi aku masih bisa menyelesaikan permen ini. Bagus sekali. Giliranmu, Kate. Giliranku untuk mencoba. Monica, kamu benar. Ini enak banget. Kita harus melakukan yang terbaik untuk bersenang-senang dan tidak tertidur. Jadi, mari kita tambahkan sedikit perubahan di sini. Astaga, ini sangat asap. Aku perlu mencuci lidahku secepatnya. Saat kamu melakukan itu, aku akan makan sedikit. Mari kita hitung sendiri. Aku yakin bisa makan permen ini 10 kali lebih cepat dari kalian. Mau ke mana, Mary? Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Tapi sepertinya aku harus melakukannya. Ini hajan permen. Sempurna. Boleh juga. Sepertinya aku beruntung. Aku yakin tidak. Mi Cina, aku suka ini. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya hanya dengan satu sumbit. Itu aneh. Aku tidak punya sumpit. Tapi aku bisa mengatasinya. Aku dapat banyak banget. Ini berhasil. Aku akan tersedak mudahku sendiri. Selesai. Geliratmu. Luar biasa. Aku sangat lapar sekarang. Apa yang terjadi dengan sumpitku? Kalian merayakannya terlalu dini. Aku bisa melakukan ini. Kita harus menunggu beberapa saat untuk mencari tahu. Ayolah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Cara yang menyedihkan. Ini layak untuk dicoba. Bersiaplah untuk aerobatik. Aku akan menghabiskan mie ini dalam hitungan detik. Mari kita mulai. Wow. Dia seperti mudah dengan semua lengan itu. Selesai. Aku merasa pusing. Sepertinya aku kurang beruntung. Akhirnya. Sekarang aku bisa menyekopnya dengan cepat. Wow. Selatip permain karet. Datanglah ke mama. Perhatikan ini. Gampang banget. Sangat nyaman juga. Asik banget. Cinta sejatiku. Aku selesai. Bersiaplah, kawan. Serah kamu. Ah, strawberry. Rasa favoritku. Kapan ini akan berakhir? Kita perlu mempercepat prosesnya. Bagus sekali, Mary. Kerja bagus, Monica. Mari kita lihat apa aku bisa menggakukannya dengan baik. Ayo mulai. Itu baru cepat. Selatihan rutin lah yang membuatku jadi juara sejati. Maaf, hampir menyalakan api. Aksi berkecepatan tinggi. Mary dan aku adalah orang luar di sini. Ini adalah bapak keberuntunganku. Soples jelly. Sekarang mari kita cari tahu seperti apa rasanya. Wow. Dan mereka dipenuhi dengan kelezatan. Ayo tuangkan ke dalam cangkir. Sekarang nikmatilah. Ide yang sempurna. Itu enak. Sekarang geliranmu. Aku akan bersenang-senang dengan ini. Karena aku punya ide luar biasa untuk melakukan ini. Aku akan menaruh sedotan di setiap toples dan ternyata super. Aku senang banget di babak ini. Aku tidak yakin bisa mengalahkan kalian. Tapi aku akan mencoba. Ini lama banget. Aku mau tidur siang. Satu tetes. Dua tetes. Aku tidak harus kemana-mana. Tidak perlu buru-buru. Kita harus turun tangan. Ayo tambahkan tebasku untuk mempercepat bocah nakal ini. Satu botol lagi. Ini baru pertunjukan. Aku terbahag kehar. Aku beruntung lagi. Tidak bisa mengatakan hakku bahagia untukmu. Aku juga tidak begitu. Jel manis. Hooray. Aku dapat biru. Aku dapat hijau. Aku yakin itu jauh lebih baik daripada biru. Aku bisa makan lidahku sendiri setelah sesuatu yang enak. Siang sekali itu habis cepat banget. Aku pandai menikmati makananku. Sungguh spiral yang indah. Makasih. Aku mencoba. Lemparan yang bagus. Baiklah. Mari kita mulai. Gel ini membuatku terhipnotis. Hei. Halo. Sadarlah. Baiklah. Aku akan membantumu. Aku tidak ingat apa-apa. Gel di wajahku enak banget. Giliranmu, Monica. Aku akan makan setiap tetes terakhir. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bantuan jepitan ini. Lihat. Manis banget. Hebat. Kamu tahu? Itu benar-benar berhasil. Yap. Aku jenius. Tidak diragukan lagi. Apa keberuntungan akhirnya menghujaniku? Aku juga. Ya, bukan pada aku. Sepertinya kita semua kurang beruntung. Aku benci geju bau. Aku mual hanya dengan melihatnya. Dan baunya bahkan lebih buruk. Tapi aku akan mencobanya. Hmm. Lumayan. Itu sangat sulit. Aku perlu menyegarkan nafas secepatnya. Itu jauh lebih baik. Sebenarnya tidak juga. Aku tahu bagaimana aku akan meningkatkan rasanya. Strawberry? Genius. Setuju. Ini tetap nggak enak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus makan semuanya. Ini adalah hidangan paling jelek yang pernah aku lihat. Wow. Dia dijatuhkan dengan cepat. Sekarang aku takut untuk mencoba. Aku akan mencoba mengalahkan rasa keju ini dengan sedikit madu. Mari kita lihat apa rencana aku berhasil. Tidak juga. Tapi aku yakin ini akan lebih buruk tanpa madu. Tunggu. Aku berhasil. Sekarang aku butuh banyak madu. Nah itu jauh lebih baik. Kita berhasil, Mary. Keluarkan petunjuknya. Ayo mulai. Mudah bagaimana mengatakannya, kartumu akan mempercepat babak ini. Aku dapat kebalikannya. Sedang buatku. Bukan amal yang buruk. Wow, es krim. Dengan sendok di tanganku, aku bisa menikmati setiap benitnya. Makan dengan kecepatan normal adalah cara yang tepat dengan makanan ini. Enak dan tidak terlalu dingin. Sudah habis. Itu artinya giliranku. Kenapa kamu menusuk sendokmu ke bawah? Karena aku bikin es loy raksasa. Ini akan membuatnya gampang dimakan. Oh tidak. Apa kamu yakin tentang itu, Susie? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit dingin di sini. Gadis malang. Syukurlah hal yang sama tidak akan terjadi padaku. Aku perlahan-lahan menyendok es krim sampai menghangat dan meleleh. Hmm, lebih mirip milkshake sekarang. Aku mau mencicipinya sedikit. Wah, kamu pintar. Yum. Kemana perginya semuanya? No. Jess? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sebotol Nutella? Luar biasa. Apa kalian keberatan kalau aku duluan? Babak ini membutuhkan pemanggang roti. Dengan bantuannya, aku akan membuat sesuatu yang lezat. Rati panggang yang renyah sempurna. Ini yang aku butuhkan. Saatnya melapisinya dan aku bisa makan. Selamat makan. Seperti yang aku bilang, pasangan yang dibuat di surga. Ide jenius. Tolong bawa sini. Selesai. Aku suka roti panggang, jadi aku bisa memakannya tanpa apa-apa. Tapi tambahan manis tidak ada salahnya. Keduanya bisa bercampur di perutku. Susie, lihat Jess. Berantakan banget. Aku tidak peduli. Ini sangat enak. Emma, itu semua milikmu. Saat menyiapkan makanan manis, jangan buru-buru. Pertama, aku harus mencicipi Nutella. Ini sangat mengugah selera. Dan aroma coklat yang menggoda. Hmm, bau apa itu? Oh tidak. Roti panggangku terbakar. Oh, ini lebih mirip batu bahara yang terbakar sekarang. Kita harus memadamkan apinya. Makasih, Susie. Tapi itu berlebihan. Yeay, babak cepat lainnya untukku. Dan karena permen karet di atas meja, aku semangat banget. Nah, haruskah kita mulai? Mungkusnya hilang. Jauh lebih baik. Oh, permen karet ini sangat lembut dan kenyal. Sempurna. Saatnya gelembung. Ayo, Jess. Tunjukkan apa yang kamu punya. Wow. Aku punya pita pengukur. Sekitar 2 cm. Lumayan. Lanjut. Emma, giliranmu. Mulai. Tidak ada gunanya mempercepat aku. Dengan perlahan, tapi pasti aku akan menggigitnya. Wah, warnanya cantik. Dan baunya juga enak. Gegitan pertama. Hmm, enak. Baiklah, sekarang tiup. Hebat. Itu gelembung kecil mungil. Hmm. Hahaha. Aku tidak peduli. Aku menikmatinya. Beri jalan untuk seorang profesional. Kelas masterku akan segera dimulai. Aku mengeluarkan semua permen karet dan mengunyah semuanya. Wow. Gelembung itu sangat besar. Tolong jangan meledak. Aduh. Ya, aku tidak bisa melihat apa-apa. Itu pasti rekor. Sial. Kali ini aku akan bergedak dengan kecepatan siput. Berbicara tentang lemon, itu bukan pilihan terbaik. Wow, pukulan bagus, Emma. Kalau saja aku punya kekuatan untuk makan semua ini. Sungguh mengerikan. Bahkan sulit untuk ditonton. Ini tidak mungkin. Cukup. Aku tidak bisa makan lagi. Aku sekarang. Ya, aku mau mengiris ini untuk memulai. Oke. Aku meluangkan waktu dan memilih sepotong untuk dikunyah. Meskipun aku lebih suka tidak. Wajahmu nggak bilang gitu. Hmm. Tidak bercanda. Ini sangat asam. Oke, selesai. Aku yang terakhir. Semoga aku beruntung. Aku punya ide. Apa itu? Ini adalah alat kecil khusus untuk meluangkan jus lemon secepat mungkin. Itu berhasil. Jess jadi air mancur jeruk. Coca-Cola. Enak. Dan botol yang besar juga. Tapi aku suka soda daripada es. Rasanya sangat menyegarkan dan juga sangat enak. Kesempurnaan. Jess, apakah kamu siap? Tidak ada pertanyaan tentang itu. Dan tahukah kamu? Aku tahu cara minum dengan lambat. Tidak bercanda. Wow. Tungguh cara yang tidak biasa. Bekerja dengan baik. Aku tidak harus seperti itu untungnya. Aku berencana menenggak semua ini sekaligus. Kelihatannya enak. Aku mau dikit. Apa ini? Aku basah kuyup, Susie. Sekali lagi berjalan lambat. Payah. Itu bukan kata yang tepat untuk cabai. Itu agak pedas. Tapi sepertinya aku menyukainya. Aku tidak bisa menangani makanan pedas. Aku akan coba menggigit sepotong dari ujungnya. Jangan lupa kebawah kamu harus bergerak seperti sepot. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aturan tetap aturan. Tinggal beberapa detik lagi. Mulutku terbakar. Aku harus meninggalkan diri. Nah, itu lebih baik. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi pada aku. Tunggu. Aku punya kejutan kecil untukmu. Tabasko. Ini mengerikan. Tapi lebih mudah untuk dimakan. Itu sangat pedas. Lihat itu. Aku tahu apa yang aku butuhkan. Susu. Banyak dan banyak susu. Wow. Aku rasa Jis menanganinya lebih buruk dariku. Waktunya untuk final. Mie. Bukan pilihan yang buruk. Dan aku bisa memakannya secepat kelinci. Aku khawatir ini kekurangan rasa. Lada boleh juga nih. Hati-hati. Jangan terlalu banyak. Aku menambahkannya dengan pas. Hmm. Enak. Kamu selanjutnya. Sebenarnya aku tidak terlalu suka makanan ini. Dan dengan kecepatan yang merayap tidak akan membantu. Jis hampir ketiduran. Mari tambahkan beberapa tindakan. Aku harap dia suka wasabi. Kita akan segera tahu. Apa itu? Apa yang terjadi? Uh, wasabi. Ups. Maaf, kami kira kamu bukan pengembar rempah-rempah. Jangan berantem. Lebih baik kalian melihat bagaimana makan mie dengan benar. Saus tomat di atasnya. Yum. Aku suka tantangan. Emma tampilannya yang bagus. Kamu benar? Ini gaya ku. Tidak ada yang namanya terlalu banyak mie Korea. Tapi sebelum kita bisa makan, kita harus mengeluarkan kartunya. Mari kita lihat siapa yang dapat apa. Aku cepat. Aku senang dengan ini. Aku tidak mau jadi siput. Kecepatan sedang itu sempurna untukku. Mungkin aku bisa mulai duluan. Enaknya. Oh, luar biasa. Aku baru-baru ini belajar pakai sumpit. Dan sepertinya itu waktu yang tepat. Betty, sepertinya kamu jadi punya kumis. Oh, itu benar. Itu kumis terlezat di dunia. Emma, geliranmu sekarang makan mie. Oke, aku harus melakukan ini dengan cepat. Aku tahu satu cara. Aku akan memanggilnya bukit. Sekarang sebut saja semua ini. Emma yang lagi makan bukit. Betty, apa yang kamu lihat? Aku hampir selesai. Sudah siap. Noh, mana miemu? Kamu belum makan apa-apa. Aku tidak tahu. Sepertinya aku dikerjain. Tidak ada yang ngerjain kamu. Kamu dapat mie terpanjang di dunia. Makanya kamu akan memakan ini dalam waktu yang lama. Nah, baiklah. Sekarang kita tidak akan melihat Betty untuk waktu yang lama. Oh, itu benar. Wow, mana ini akhirnya? Wow, aku yakin ini sudah dekat. Oh, ini enak banget. Oh, bau apa di sini? Oh, pisang. Ini sama sekali bukan pisang. Mie membawa aku ke tempat sampah. Ah, baunya. Saatnya semaka berair dan manis. Ayo ambil kartunya. Kecepatan sedang cocok untukku. Dan aku bisa meneranggangkan kesenangan. Inilah yang terjadi ketika aku tidak ingin makan dengan cepat. Aku tidak menyangka memotok semangka begitu sulit. Tapi aku melakukannya. Sekarang saatnya mencoba. Oh, bagus. Kamu hebat. Oh, ya. Ini sangat lezat. Ini luar biasa. Nggak lupa sekali, lihat tunggu apa lagi. Oh, kamu benar. Apa lagi yang kita tunggu? Wow, itu bisa dibuka lebih cepat. Dan untuk pupunya lebih lama, aku akan makan semangka dengan sendok. Ini akan jadi lebih enak. Oh, ya. Ini luar biasa. Tapi aku butuh pisau. Aku baru saja menemukan cara yang bagus untuk makan secepat mungkin. Lebih tepatnya, jangan makan, tapi minum. Untuk menjalankan rencanaku, aku butuh blender. Nah, hampir siap. Itu ide yang aneh. Aku harap itu berhasil. Aku bahkan tidak meragukannya. Untuk semangka yang besar, kamu butuh gelas yang besar juga. Oh, ini sangat berat. Sekarang, aku punya banyak jus semangka segar yang lezat. Ini sudah siap. Aku sudah bilang itu ini satu juta dolar. Itu enak banget. Ya, dan juga sangat kotor. Aku suka es krim bercoklat. Ayo kita pilih kartu secepat mungkin. Aku tidak sabar mau makan. Astaga, aku harus segera makan es krimnya. Dan aku punya kecepatan sedang. Dan aku lambat. Aku akan jadi yang pertama. Lihat saja betapa menggiurkannya dia. Ada banyak kacang dan coklat di dalamnya. Kini kajaiban. Berarti berhenti menatapku dan makan es krimmu. Oh, benar. Sudah waktunya. Aku akan pakai cara lama untuk mengubah es krim menjadi smoothies. Jika es krimnya mencer, aku bisa menjilatnya dari piring. Pertama-tama, aku bisa membuka paketnya, lalu toang saja ke piring. Aku yakin rasanya tetap enak. Ya, aku tidak tahu. Itu tidak terlihat mengugah selera. Baiklah. Tapi rasanya tetap luar biasa. Lihat, hidupmu juga mau makan. Apa yang kamu lakukan? Tapi, dia pasti tidak akan menolak coklat. Baiklah. Sekarang giliranku makan es krimnya. Semoga jika aku mau makannya dengan cepat, aku tidak akan membeku. Ayo kita mulai. Oh, tidak. Aduh, dinginnya. Emma, ada apa denganmu? Betty lihat sesuatu terjadi pada Emma. Aneh, aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Ups. Semoga dia baik-baik saja. Iya. Girls, kali ini kita sedang menunggu kue besar. Oh, cantiknya. Aku senang. Mari kita lihat. Hore, aku senang bisa makan dengan cepat. Aku juga senang. Aku bisa jalan pelan-pelan. Dan aku jalan tengah yang sempurna. Girls, aku akan jadi yang pertama. Aku tidak punya tempat untuk buru-buru, jadi aku bisa makan dengan tenang dan hati-hati. Dengan garpu dan pisau tentu saja. Oh, ini luar biasa. Oh, luar biasa enak. Ya, aku terasa berlagi. Aku ingin makan semua kue sekaligus. Siapa yang butuh garpu saat ada tangan dan mulut di sini? Oh iya, itu cepat dan sangat lezat. Luar biasa. Oh, itu tadi sangat enak. Bella, sekarang hanya kamu. Ya, aku akan makan kueku. Jangan lupa menyekam mulutku. Oh, ini dia. Bella, ini waktunya kamu mulai untuk makan kuemu. Aku ingin merasakan rasa dari setiap permennya. Hmm, enaknya. Dengar, Betty. Ayo kita cobain manisannya. Dan kuenya juga. Bella tidak temburu-buru kemana-mana. Apa? Di mana kueku? Betty, itu kamu? Emma, bagaimana kamu bisa? Sekarang aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Hanya terbah remah yang tersisa. Kalian rakus banget. Fanta-nya kecil banget. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Dan aku dapat fanta yang sangat besar. Hore? Lebih baik lihat apa yang aku dapat. Oh ya, aku beruntung. Kenapa Jack sangat beruntung? Baiklah, saatnya berbahagia. Aku akan minum fantaku. Oh, ada jeli keluar dari situ. Keren. Saatnya aku akan mencobanya. Oh ya, ini enak banget. Sepertinya aku tidak sengaja menelan botolnya. Bagus sekali, Monica. Dia minum semuanya. Baiklah sekarang kiranku. Aku suka, Fanta. Oh, sangat lezat. Oh, sepertinya masih ada sisa sedikit di bawah sana. Aku harus minum semuanya hingga tetas terakhir. Oh, sepertinya lidahku nyangkut. Oh tidak. Aku butuh bantuanmu. Baiklah, berikan botolnya. Oh, ayo kita tarik. Oh, aduh sakit. Oops. Hei, hati-hati. Oh, maaf Wendy. Aku tidak sengaja. Ayo, lebih baik kamu cepat minum fantamu. Oh ya, dengan senang hati. Dari mana aku harus mulai? Aku coba pencet botolnya. Seperti ini. Oh, sepertinya tidak berhasil. Oh, Zack yang malang. Dan fatanya sangat dekat. Ketawalah sesukamu. Oke, berhenti. Aku punya ide. Ayo ambil dan lidingkan botolnya seperti ini. Wow, jelinya beneran keluar. Sebelum Zack melihat, aku akan berpesta sedikit. Sedikit lagi? Iya. Dan hampir selesai. Satu buku landan. Enaknya. Oh, apa itu tadi? Bagus. Itu berhasil. Oh, Wendy. Maafkan aku. Aku tidak sengaja lagi. Dan sekarang saatnya berpesta. Oh, ini sangat lezat. Apa kamu mau nyobain? Aku tutup slime orange yang lengket. Ya, mereka mengadakan pertunjukan di sini. Es krim Baskin Robbins. Tapi kenapa kecil banget? Aku suka banget es krim. Dan ini rasa stroberi. Oh, ada apa dengan Monica? Ini adalah ember es krimku. Hanya milikku seutuhnya. Oh, diin banget. Makanya hati-hati Monica. Dan sekarang Wendy makan es krimmu duluan. Oh, kalian tega banget. Baiklah, aku akan mulai sekarang. Hmm, sangat lezat. Tapi kenapa aku tidak bisa menyendok apapun dengan sendok ini? Apa yang harus dilakukan? Oh, aku punya ide. Aku akan balik sendoknya. Oh, rasanya luar biasa. Itu adalah ide yang bagus. Oh, itu sangat mengugah selera. Oh, tidak. Semuanya sudah habis. Sangat cepat. Nah, apa yang bisa kamu lakukan, Wendy? Tapi sekarang giliranku. Mari kita ambil sendoknya. Oh, sepertinya dia terjebak. Oh, ya. Aku mengeluarkan semua es krimnya sekaligus. Ayo kita mulai nyobain. Oh, sini sangat lezat. Dia makan es krimnya dengan sangat enak. Aku mau nyobain makan sepotang kecil. Ini sangat aneh. Sepertinya ada yang sembunyi di belakangku. Aku tidak mengerti. Ah, kamu beraninya mencuri es krimku. Aku hanya ingin mencobanya. Au, sakit. Sudah, aku selesai. Jangan ganggu aku. Iya, dan sekarang aku cuma bisa nonton. Baiklah, aku sudah selesai. Ayo, sekarang Monica. Oh, akhirnya. Tapi kenapa sendoknya kecil banget? Baiklah, yang penting es krimku besar. Hmm, ini sangat lezat. Aku penasaran seberapa cepat dia bisa makan itu semua. Oh, ada kenalah sedikit. Ini sangat dingin. Aku akan coba menjelet ember dari dalam. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Sepertinya kita harus membantunya. Nah, bagaimana? Terima kasih, sak. Aku hampir membaku. Oh, sepertinya Monica berubah jadi patung es. Wow, ini adalah keindahan yang nyata. Wow. Oh, kenapa kudaku sangat kecil? Lucunya, itu pemandangan yang sangat indah. Baiklah, tidak ada yang bisa dilakukan. Aku akan mulai sekarang. Kita pakai perban. Dan mari kita mulai. Apa yang kamu lakukan, Sek? Nah, apa itu? Tongkatnya kecil banget. Aku akan mengambil kudinya saja. Oh, ya. Baiklah, mari kita lakukan. Oh, ya. Apa yang ada di dalam sana? Oh, ini ternyata cemilan favoritku. Aku suka banget. Hei, kenapa kalian menetapku seperti itu? Oh, ayo Monica. Sekarang gelilanmu. Aku dengan senang hati. Mana perbanku? Nah, ayo kita pakai. Pertama, kita perlu siap-siap. Apa yang dia lakukan di sana? Satu pukulan yang akurat dan pasti kena. Hore. Au, sakit. Oh, baiklah. Tahan kudanya. Nah, seperti itu. Itu untukmu. Ambil sekarang. Rasakan. Jadi, apa yang ada di sana? Hore. Hore. Monica, mereka seperti pelangi. Itu keren. Nah, Wendy, tinggal kamu yang belum. Pertama-tama, aku pakai perbannya. Baiklah, aku siap sekarang. Mari kita mulai. Seperti ini. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Dia punya banyak banget skitles. Oh, ya. Ini cukup untuk semua orang di sini. Oh, itu tantangan yang luar biasa. Dan hanya itu, aku belum pernah melihat kola sekecil ini. Aku lebih beruntung karena dapat kola lebih besar. Lebih besar? Lihat betapa beruntungnya aku. Aku belum pernah melihat botol sebesar ini sebelumnya. Tapi, yang paling tidak beruntung mulai duluan. Mary, kamu yang pertama. Itu mudah. Sekarang saatnya membuka waktu botol kecil ini. Tapi, gimana caranya? Bahkan gigiku tidak bisa membantu. Tapi, aku akan berusaha keras. Ayo, buka cepat. Oh, itu dia. Ta-dam. Aku bilang aku akan cari tahu. Oh, enaknya. Sayang sekali cuma ada sedikit. Emma, sekarang gelilanmu untuk nyobain kolanya. Oh, itu mudah. Karena ini adalah soda favoritku. Oh, itu tadi enak banget. Tapi, kenapa tidak membuatnya lebih enak? Misalnya, kita bisa menambahkan mandu ke kolanya. Nah, mari kita mulai sekarang juga. Keren. Aku yakin itu akan tambah enak. Nah, sudah siap. Sekarang, mari kita campur semuanya dengan baik. Sepertinya sudah cukup. Nah, tentu saja sekarang aku bisa menaruhnya di kulkas. Apa yang dia lakukan di sana? Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa meminumnya. Atau lebih tepatnya, makan. Nah, lihat ini. Wow, itu adalah jeli rasa kolah. Kamu benar. Semua berkat madu dan es ini. Hmm, aku senang banget. Aku ingin melahap semuanya sekaligus. Tuh, ini enak banget. Oh, itu mungkin sangat lezat. Oh, ya. Oh, astaga. Tanganku nempel di botolin ini. Girls, tolong. Kalian bisa membantuku. Aku tidak mau tanganku kotor. Kalau gitu, aku harus pakai mejanya. Nah, sudah siap. Tapi, apa yang harus aku lakukan dengan tanganku? Oh, baiklah. Sekarang giliranku untuk minum kolanya. Aku bahkan menyiapkan sedotan yang spesial khusus untuk ini. Keren, kan? Oh, tidak. Dia tidak bisa tenggelam begitu saja. Oh, sial. Jadi, aku tidak bisa minum kolanya sekarang. Untung, aku punya banyak sedotan. Dan, aku bisa membuat sedotan panjang dari mereka. Emma, aku sarankan kita meminjam ide darinya. Dan, kita bisa minum kolanya. Oh, apa ini? Hei. Apa kalian tidak malu? Apa kamu tidak dikasih tahu kalau mencuri itu tidak bagus? Oh, dasar pelit. Kita harus memberinya pelajaran. Aku setuju. Untung, aku selalu bawa mentos. Nah, sudah siap. Sekarang, akan ada letusan yang sangat hebat. Wah, itu tadi keren banget. Oh, sekarang aku jadi lengket. Oh, ini mengerikan. Dan, aku tidak punya apa-apa untuk diminum. Tapi, kita semua sangat lucu. Itu sepadan. Oh, aku tidak akan kenyang dengan porsi ini. Kate, ini adalah mie pedas. Jadi, kamu beruntung. Kamu? Apa kamu lihat ember yang ada di depanku? Oke, lebih baik Kate mulai kali ini. Baiklah. Aku bukan pengejut. Pasti aku bisa makan mie ini. Apalagi, ini cuma sedikit. Aduh, ini sangat panas. Bruce, kalian akan dapat kejutan yang tidak menyenangkan. Oh ya, itu tidak baik. Emma, aku tidak iri padamu. Makin cepat aku makan, makin cepat mereka akan meninggalkanku dan aku bisa bebas dari mie ini. Oke. Untuk saat ini, semuanya masih baik-baik saja. Bahkan, aku menyukainya. Oh, tidak. Sepertinya aku mengerti apa yang Kate bicarakan. Oh, ini sangat pedas. Astaga. Sudah lama aku tidak melihat api sebanyak ini. Nah, sekarang lebih baik. Air itu sudah membantuku. Mary, berhenti bicara saatnya makan mie. Oh, tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mampu. Baiklah, tapi aku harus mencobanya. Oke, aku harus kuat. Ambil ini mie. Bruce, aku kepanasan. Emma, beri aku air. Kita kan teman, dan teman tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Kalau gitu, aku akan membantumu, Mary. Mary, terima ini. Terima kasih. Itu sudah lebih baik. Kita bisa lanjut makan sekarang. Oh, hanya saja jangan lupa untuk menyemprotnya. Mary, kamu selalu bisa mengandalkan kami. Aku setuju. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Oh, ayo akhirnya. Oh, sepertinya airnya habis. Oh, tidak. Ini sangat tidak tepat waktu. Tolong. Oh, itu tadi aneh banget. Girls, maaf untuk rambutnya. Aku tidak sengaja. Au. Kaktus yang tajam. Oh, tajam. Dan sangat besar. Besar, katamu. Itu omong kosong. Kamu belum melihat milikku. Aku bahkan hampir pingsan cuma melihatnya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Kalau gitu, Mary, kami akan melihat dari contohmu. Kamu makan duluan. Oh, aku punya ide. Kenapa tidak mencabut semua jarum dari kaktusnya? Jadi aku tidak akan terluka. Nah, bagus, kan? Tentu saja rasanya tidak enak. Tapi ide dengan pingset itu berhasil. Oke, aku tidak terluka sama sekali. Emma, sekarang giliranmu. Baiklah, aku akan menyikirkan durinya juga. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Iya. Sudah siap. Emma, kamu adalah ninja sejati. Bravo. Terima kasih. Aku berusaha sangat keras. Tapi cukup bicara saatnya makan. Oh, tidak. Itu sangat mengerikan. Aku belum pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam waktu yang lama. Oh, tidak. Tapi kamu tetap harus menghabiskan semua kaktusnya. Oh, baiklah. Aku tidak punya pilihan lain. Oh, tidak. Ini sudah cukup, pagiku. Aku belum pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam waktu yang lama. Kate, hanya kamu yang tersisa. Kenapa kalian melakukan ini pada aku? Aku pikir aku bisa mengikuti cara Mary. Aku akan mencabut semua duri dengan pingsetnya juga. Aku punya ide yang lebih baik dan cepat. Kate, ambil kergajinya. Kergaji? Oh, tidak. Aku tidak tahu bagaimana penanganinya. Tapi dengan pingset itu mudah. Emma, kita bisa bersantai. Ini pasti memakan waktu yang lama. Oh, apakah ini masih lama? Kita sudah melakukan banyak hal. Kate, kapasit itu akan selesai. Aku sangat lelah menunggu. Nah, hampir siap. Durinya hampir habis. Sudah siap. Nah, gimana? Semua orang tertidur. Baiklah, aku harus mencoba kaktusnya sendirian. Hmm, baunya biasa saja. Mereka benar. Kaktus ini rasanya sangat tidak enak. Tapi karena semua orang tertidur. Tidak ada yang tahu jika aku membuangnya. Oh, apa yang terjadi? Ini aku. Eww, itu tadi mengerikan. Aku tidak sengaja menjatuhkan potnya. Oh, Kate yang malang. Fiu, ya itu hilang. Wow, aku suka Nutella. Apalagi kalau ada banyak. Wow. Wow. Aku masih punya yang paling banyak di sini. Baiklah, tapi Kate duluan. Ayo mulai. Baiklah, aku siap. Terlalu cepat mencoba Nutella. Pertama, aku harus membuat roti panggang kecil. Jadi ada sesuatu untuk diolaskan dengan pasta coklatnya. Mari kita lihat betapa lucunya dia. Oh, lihat. Bentar lagi. Dan kita balik. Oh, semuanya sudah jadi manis dan lezat. Saatnya untuk memulang leskan sedikit coklat. Oh, lihatlah. Ini sangat lucu. Lucu dan juga lezat. Oh, ya. Aku senang banget. Aku ingin makan seperti ini sepanjang hidupku. Oh, sayang sekali toplesnya kecil. Itu berakhir dengan cepat. Mary. Sekarang giliranmu. Akhirnya, aku bisa menikmati Nutella tanpa makanan tambahan. Yang aku butuhkan untuk bahagia adalah jari-jariku. Oh, ya. Ini enak banget. Sebenarnya itu tidak terlalu rapi. Tapi ini sangat enak. Oh, astaga. Apa? Oh, tidak. Tanganku. Kate, kamu harus membantuku. Oke, baiklah. Mari kita pakai kergaji. Hei tidak, jangan. Oh, Emma, kamu jenius. Makasih banyak. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada toplesnya. Dan Nutella-nya sudah tidak ada lagi. Emma, sekarang giliranmu. Keren. Lihat saja berapa banyak coklat yang ada di sana. Oh, ya. Ini luar biasa. Tapi bahkan dengan jumlah ini, aku bisa menanganinya dengan sangat cepat. Aku bahkan secara khusus menyiapkan sendok besar ini. Oh, ya. Itu terlihat menggugah selera. Oh, sial. Sendoknya terlalu kecil untuk toples ini. Oh, baiklah. Aku akan menyelesaikan semuanya tanpa sendok. Atau lebih tepatnya, aku akan meminumnya. Kate, apa yang kamu katakan tentang kerapian? Ah? Emma, itu sangat kotor. Apa itu? Baiklah, yang penting rasanya enak. Dan jangan pedulikan yang lainnya. Di mana makanan kita? Oh, dia terbang. Cuma itu? Satu mata kecil? Tapi bukan itu saja. Uh-oh. Punyamu kecil banget. Dan mataku lebih besar darimu. Aku beruntung. Ya, dan aku yang paling beruntung. Lihatlah mata besar yang aku dapat. Apa kamu melihat mata sebesar ini sebelumnya? Tidak. Jadi aku ingin mencobanya sekarang. Tapi kamu tidak akan melakukannya. Kamu dapat bayi mungil. Jadi mulai dan makanlah. Ini sangat kecil. Aku bisa memakannya dalam satu gigitan. Atau satu lemparan. Sekarang kamu sudah tidak punya. Dan milikku masih ada sangat besar. Bagaimana menurutmu? Bagi dikit dong. Apa? Tidak. Aku akan makan ini sendiri. Haha. Ini sangat lezat. Jika itu sangat enak, Biarkan aku mencobanya. Tidak. Jangan sentuh itu. Itu milikku. Aku hanya ingin mencobanya. Tidak. Berikan padaku. Itu milikku. Itu yang kamu dapatkan. Sekarang aku akan makannya. Tidak. Berikan padaku. Apa? Nah, Kate. Apa kamu mau berbagi? Pergi. Tidak ada yang berbagi denganmu. Kamu sudah makan. Benar. Aku bisa makan ini tanpamu. Apa cara terbaik untuk melakukan ini? Siapa peduli. Aku akan mulai sekarang. Itu akan berlangsung selamanya. Oh, aku harus membantu. Kalau kamu tidak mau berbagi, maka aku akan ambil sendiri. Oh, ia kembali. Aku punya teman yang sangat hebat. Kamu menyelamatkan ku dan bola mataku. Hahaha. Wow. Oh, tidak. Cabai pedas. Aku setuju. Ini mengerikan. Itu mudah bagimu. Lihat serba besar milikku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Ini raksasa. Oke, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Cindy akan memulainya. Ya, aku akan memakannya sekarang. Lihat, ini gampang banget. Tidak pedas sama sekali. Hampir. Tidak pedas. Tidak. Dia datang. Oh, my God. Dia sangat pedas. Aku terbakar. Untung ada air yang dekat sini. Oke, Andy. Sekarang kamu. Aku? Aku tidak takut. Ayo, cepatlah. Sepertinya aku akan sakit. Aku terbakar. Tolong aku. Kita harus membantunya. Pemadam kebekaran datang. Makasih banyak. Tanpa mu aku akan terbakar. Nah, Kate. Sekarang giliranmu. Aku? Aku tidak punya waktu lagi. Sepertinya aku harus pergi. Berhenti. Kamu tidak boleh kemanapun kecuali kamu makan ini dulu. Baiklah. Aku akan mencobanya. Tidak buruk. Cuma itu? Tidak. Kamu harus makan semuanya. Apa yang kamu lakukan? Kami sedang membantumu. Aku kira kita teman. Kita memang teman dan kita harus menyelamatkan diri kita. Karena akan ada api di sini. Betul sekali. Api. Tolong aku. Bye-bye. Selamat tinggal, Kate. Kirim foto dari luar angkasa. Seperti ini akan pergi untuk sementara waktu. Aku harap kita dapat sesuatu yang enak. Dan aku dapat yang terbesar. Kurang yang bicara. Ayo bekerja. Tidak perlu memberitahuku dua kali. Dan itu dia. Burger kecil. Aku akan makan ini dengan satu gigitan. Seseorang tidak beruntung. Aku suka burger. Tapi aku mau lebih juga. Aku yakin aku dapatkan lebih banyak dari siapapun. Seperti yang aku katakan, ini keren banget. Wow. Itu tidak adil. Itu seharusnya jadi milikku. Jangan berteriak. Lihat bagaimana aku makan. Karena aku gadis yang sopan. Aku bisa pakai serbet. Dan aku butuh garpu dan pisau untuk makan burger ini. Kami bahkan tidak bisa melihat kamu memotongnya. Beginilah cara gadis anggun memotong burger dengan elegan. Kamu tidak mengerti tentang sopan santun. Sekarang aku harus menyekat mulutku. Selesai. Geliranmu, guys. Bukan kamu. Tapi aku. Aku sangat lapar. Jadi gak akan makan burger ini dengan cepat. Aku akan memasukkunya ke mulutku. Oh iya. Sangat lezat. Iya. Kamu tidak punya sopan santun. Siapa yang peduli dengan sopan santun saat makan burger? Sayang sekali itu sangat kecil. Iya, sayang sekali. Dan aku punya yang lebih besar di sini. Ini sangat besar. Aku tidak bisa mengangkatnya. Sini aku bantu. Pergi. Ini semua milikku. Aku tidak butuh bantuan untuk makan burger ini. Aku hanya perlu garpu dan pisau. Hmm, ini terlalu kecil. Tidak masalah. Punya pisau yang lebih besar. Apa yang terjadi? Ini sangat kecil. Itu berarti saatnya gagal di mesin. Ah, jangan potong kami. Aku tidak perlu memotongmu. Ini untuk burgerku. Sekarang sudah siap. Lihat betapa cantiknya ini. Sekarang lebih mudah dimakan dan lebih cepat. Dan aku tidak perlu mengotori tanganku. Oh ya? Mungkin kamu akan berbagi dengan kami? Apa? Berbagi denganmu? Tidak mungkin. Kamu sangat serakah. Aku tidak serakah. Aku hanya lapar. Aku mengalasimu. Tidak. Kamu rakus banget. Terserah apa katamu. Ini enak. Lihat perutmu jadi besar. Bagaimana menurutmu? Apa? Perut? Ah, ini mengerikan. Tolong. Apa yang harus aku lakukan? Ini kecil banget. Aku punya lebih banyak. Oke. Iya, kalian kurang beruntung terus. Aku punya kentang raksasa. Cukup untuk seluruh pasukan. Baiklah, kit duluan. Menjauh dariku. Aku punya lebih sedikit, tapi pasti itu enak. Sebelum makan, kita harus memperhatikan tampilannya. Kentangnya memang kecil. Tapi dengan bantian pinset, kita bisa membuatnya lebih besar. Ini enak banget. Kalau aku punya lebih banyak, aku bisa makan ini selamanya. Tapi semuanya habis. Sayang sekali. Untung aku punya banyak. Apa kamu akan berbagi denganku? Aku? Tidak mungkin. Aku tidak akan memberikan ini pada siapapun. Besar pelit? Aku akan mengajarimu sekarang. Aku punya ide. Kamu pasti suka kentang goreng dengan saus tomat. Dengan Andi, sini aku tambahkan saus untukmu. Ini pasti enak banget. Ayo mulai. Ya, kamu tidak akan menyesal. Makanlah. Jangan buru-buru. Kita bisa melihat bagaimana kamu menyukai kentang goreng dengan saus pedas. Makan. Fokuslah. Semuanya baik-baik saja. Rasa yang aneh. Ada yang tidak beres. Kenapa jadi pedas? Sepertinya dia terbakar. Dia akan membakar semuanya. Kita butuh air. Ember ini pasti berhasil. Makasih banyak. Aku akan terbakar tadi. Jadi, kamu yang meracuni kentang gorengku. Sekarang apa yang bisa aku makan? Aku menyelamatkan hidupmu. Dan kamu khawatir tentang kentang goreng? Jangan berkelahi. Lihat, aku akan makan ini semua. Ya, milikmu sangat besar. Kamu tidak bisa makan lebih dari satu pasti. Maaf, aku harus memotong ini. Oke, dan kami akan mencoba kentang gorengmu. Jangan sentuh. Ini milikku. Aku tidak bisa makan seperti ini. Aku harus membuatnya lebih kecil. Semakin kecil, semakin baik. Apa yang kamu lakukan? Apa? Lihat ini. Oh, itu berhasil. Aku punya banyak banget. Lihat betapa segarnya ini. Sangat enak dan luar biasa. Ini cukup untuk kita semua. Aku bilang jangan sentuh makananku. Saatnya pakai prank legendaris. Tabasko tidak akan mengganggunya. Ayo langsung makan. Biarkan dia menderita. Apa yang kalian lakukan? Aw, sangat panas. Wajahku terbakar. Lucu banget. Kita akan makan kentang goreng ini sekarang. Aku harap ada sesuatu yang enak. Oke, kita mulai. Kate, bukalah. Jangan tertawa. Donutku. Aku bisa melakukan ini. Sekarang aku mau lihat juga. Aku penasaran seberapa besar donutku. Aku suka ini. Ini senak dan super besar. Dan lubangnya sebesar mataku. Asik banget mainan lubang ini. Hei, itu sakit. Buka milikmu. Tentu saja. Apa? Di mana donutku? Wow. Ya, aku bisa makan donut ini. Aku kan memasukkannya kepalaku seperti ini. Ya, amin ikutnya seperti bayi di sebelah punyamu. Tapi ini tidak buruk. Ini sangat enak. Aw, jariku. Ini salah Andi. Sekarang giliranmu. Oke. Yeay, itu artinya aku bisa makan. Dan aku akan melakukan ini. Kamu makan seperti monster. Kerana aku memang kelaparan. Jika kalian sudah selesai, itu giliranku sekarang. Donutku sangat besar, tapi aku akan makan semuanya dengan cepat. Aku bisa memakannya tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Aneh. Kepalaku terjebak. Sepertinya aku mancet. Aku butuh bantuan. Apa? Bantuan? Jangan khawatir. Kita bisa membantumu. Lepaskan dariku. Berhenti makan. Tidak. Ini tidak akan berhenti. Mereka akan makan semuanya. Aku harus membuat ini lebih rata. Wow. Kalian menyelamatkanku. Kami menyelamatkanmu dan dapat makanan juga. Brokoli? Iu, ini kotor. Setuju. Dan aku punya banyak banget. Kamu? Apa kamu lihat? Super besar milikku. Ini super besar. Aku bahkan tidak bisa mengukur ini dengan tanganku. Jangan mengeluh. Saat kamu menangis, aku akan makan brokoliku. Semoga aku bisa melakukan ini. Itu terlihat menjijikan. Iya, benar. Tapi sekarang giliranmu. Itu kamu, Kate. Silahkan ikuti makananmu. Aku? Baiklah, aku akan coba. Aku harap ini bisa ditoleransi. Oh, tidak. Aku bahkan tidak bisa menahan ini di mulutku. Aku tidak mau makan ini. Kalau kamu tidak mau, kami akan membantumu. Jangan paksa kami melakukannya. Baiklah, berikan itu. Ayo mulai. Oh, my God. Iyuh. Uh. Gak enak banget. Aku tidak bisa memakannya. Ayo, satu lagi. Kalau kamu sangat pintar, kamu bisa makan semuanya. Aku kasian sama dia. Dia benar-benar berjuang. Berjuang? Nah, lihat. Aku makan semuanya. Ayo, Andi. Tunjukkan cara memakannya. Atau kamu hanya lemah? Aku? Tidak. Aku akan tunjukkan sesuatu yang keren. Nah, aku siap. Ayo, ayo. Ayo, makan, makan. Kami percaya padamu. Ya, aku senang. Tapi aku tidak bisa menahan ini lagi. Aku merasa mual. Oh, sepertinya aku harus ke toilet. Oh, tidak. Aku hanya kentut. Oh, my God. Iyuh. Iyuh. Ini bahkan lebih buruk. Baunya sangat mengerikan. Ya, itu menjijikan. Oh, no. Sepertinya aku akan pingsan. Ups. Kamu tahu? Aku sangat penelitian ini. Oh, tidak. Aku menarik kembali kata-kata aku. Kaktus ini mengubah segalanya. Kamu tidak boleh menyituhnya. Aku harus menghilangkan bahayanya kalau gitu. Ini dia. Perhatikan di mana kamu melempar itu. Aduh. Aduh. Semua selesai. Sekarang aku tidak takut untuk makan. Apa itu? Apaan ini? Kaktus ini berukuran raksasa. Dan itu semua milikmu. Ini merakukkan. Tidak. Jangan lakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Aku ingin menyelamatkanmu dan akhirnya dipenuhi sama duri. Wow. Wow. Ini favoritku. Oh, my. Dan ada isiannya. Aku siap untuk makan sekarang. Lihat apa yang bisa aku lakukan, Zack. Lumayan. Tapi aku penasaran apa kamu bisa meniup gelembung dengan permen karet yang berisi kejutan. Aku akan taruh ini di sini. Ini enak banget. Lagi dong. Oh, apa ini? Ah, gigiku. Haha, dia tertipu. Ini gede banget. Ambil kembali tanganmu. Kasar. Aku tidak yakin bagaimana memasukkan ini ke dalam mulutku. Lebih baik mulai. Aku iri banget. Aduh. Aku tidak bisa dapat gigitan terakhir. Oh, tidak. Ini macet. Bantu aku. Ini menyejikan. Ayo. Tarik lebih keras. Aku mencoba. Sebungkus besar mentos? Aku beruntung. Wow. Oh, tidak. Dan di mana milikku? Eh? Cuma itu. Oh, tidak. Ini sangat kecil. Tidak. Ya, bukan berarti aku tidak bisa menikmatinya. Aku akan mulai juga. Wow. Ini hujan permen. Wow. Zack, jangan melirik ke arahku. Aku akan menggabungkannya jadi satu kesatuan yang besar. Sekarang diwarnai dengan garis-garis mangka. Oh, Zack. Ini untukmu. Aku akan bersiap untuk ledakan. Oops. Apa yang terjadi? Berhasil. Banyak banget busa. Ini luar biasa, kan? Kit Kat. Ini yang aku butuhkan. Apa? Aku tidak dapat apa-apa. Aku tidak menemukan permainan apapun di sini. Oh. Mencer dikit, dong. Aku mohon. Kamu ingat banget, Zack. Aku tidak bisa bilang tidak. Baiklah, kita bisa berbagi. Makasih. Kamu harus setuju. Itu enak. Kamu benar. Wow. Untukku? Keren. Luar biasa. Zack, kamu akan berbagi denganku, kan? Tentu saja. Tidak. Semua kebaikan coklat ini adalah milikku. Kita akan lihat. Masuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu menggunuhnya. Kamu harus membayarnya. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu menghancurkannya. Ini enak. Wow. Wow. Susu dan kue jahe manis. Baunya seperti jahe dan kayu manis. Ayo makanlah. Ini sangat rapuh. Oke, cukup. Aku siap untuk Natal. Dan ini adalah kue jahe ku. Halo, cantik. Siap berenang? Sepertinya gelas ini terlalu kecil untuk mencelupkanmu. Tapi jangan khawatir. Itu tidak akan menghentikanku. Ini tsunami susu. Tidak. Tidak. Terlambat, Seng. Maaf. Tempat yang salah di waktu yang salah. Itu tidak membuatku merasa lebih baik. Aku, aku bahagia banget. Kue itu menyerap banyak susu. Si Itlus jatuh langsung dari langit. Wow. Biarkan waktu yang baik terus bergulir. Aku suka permen ini. Puduh warna. Sekarang giliranku. Minggir, Zed. Lihat betapa besarnya bungkus kitles ini. Sepertinya aku membutuhkan tangga untuk mengambil manisanku. Wow, aku di dalam. Ini seperti kolam permen raksasa. Keren. Beri ruang. Aku mau masuk juga. Lucur. Ini keren banget. Jangan katakan itu hanya... Aku ingin lebih banyak pizza daripada ini. Ini gak bikin kenyang. Aku tidak keberatan makan itu. Maaf, tidak ada yang tersisa. Tidak apa-apa. Aku punya sesuatu yang jauh lebih baik. Aku seharusnya tahu kamu akan dapat porsi yang lebih baik. Aku semangat banget. Aku akan menggulungnya dulu. Aduh, sakit. Maaf, tidak bermaksud. Kamu baru saja memukul kepalaku. Dan untuk itu, aku minta pizza ini. Aku merobaknya. Meskipun mungkin itu yang terbaik. Kamu benar. Cukup untuk semuanya. Nah, kapan kita dapat makanannya? Oh, permen karet. Aku dapat paling sedikit. Tapi aku punya banyak. Aku dapat lebih banyak lagi. Milikmu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Ya, keren. Permen karet. Jill, karena kamu punya paling sedikit, kamu duluan. Tentu saja. Dengan senang hati. Walaupun punya aku kecil, tapi rasanya tetap enak. Tentu saja. Sepertinya aku bisa makan semua permen ini sekaligus. Rasanya lebih enak. Dan lebih cepat. Itu sangat mudah. Sepertinya dia masuk ke pipa yang salah. Tolong. Hei, lihat di mana kamu meluda. Sepertinya tenggorokanku akan menempel selamanya. Mary, sekarang geliranmu. Akhirnya. Yeay. Aku punya banyak permain karet kecil, tapi enak. Ini akan tertahan lama untukku. Iya, kamu bisa memakannya sekaligus. Iya, kamu benar. Ini bukan salahku. Ini sangat enak. Lihat semuanya. Aku akan membuat gelembung super. Lihat betapa besarnya ini. Wow, itu bisa membawamu ke bulan. Bye-bye. Lihat. Aku sangat tinggi sampai gak keterbang melewatiku. Ini pemandangan yang bagus. Ah, burung itu menangkapku. Oh tidak. Itu menyakitkan. Aku terbang. Wow, itu asap banget. Andi, hanya kamu yang tersisa. Hebat. Wow, ini keren banget. Ini adalah permain karet terbesar yang pernah aku lihat. Yang terbesar dan paling enak. Ya, itu terlihat cukup bagus. Fantastis. Itu terlihat besar, tapi cuma bertahan beberapa detik. Akan ada belembung besar sekarang. Lihat. Wow. Keren. Sangat besar. Kamu tahu gelembung itu tidak terlalu kuat? Itu luar biasa. Seperti tumpangan. Asal.